Satu hal berikut ini akan membantu kamu dalam mencapai body goal atau fitness yang ingin kamu dapatkan. Ingin tahu apa hal tersebut? Simak video berikut ini. Hai moms, balik lagi ke fitmoms.id. Di video sebelumnya aku udah banyak membagikan tips termasuk dalam latihan atau workout-nya dan pola makan atau dietnya untuk mempermudah kamu mencapai body goal atau fitness journey-nya kamu. Kalau kamu ingin mengikuti video lainnya atau seri di playlist 30 tips yang aku share ini, kamu boleh cek link di description di bawah ada playlistnya dan simak videonya. Tips yang ke-22, disiplin. Kita masih udah tahu banget dan udah sering banget mendengarkan kata disiplin. Tanpa disiplin ini kita nggak akan bisa mencapai goal yang kita mau. Baik itu di fitness-nya kita, workout-nya kita, diet-nya kita, itu semuanya diperlukan disiplin. Kalau kamu disiplin dengan schedule yang sudah kamu sediakan, kalau kamu disiplin dengan menu makan yang sudah kamu rencanakan, ini akan mempermudah kamu lebih cepat dan bisa stay on track dalam mencapai body goal yang kamu inginkan. Tentu saja perjalanan mencapai body goal yang kita mau itu nggak melulu, lancar-lancar aja. Tidak akan ada ups and down-nya, tapi ada hal-hal yang memang bisa kita kontrol, kita kendalikan. Artinya harus disiplin sama rencana atau program yang sudah kita sediakan. Namun, kalau memang ada kendala atau hal yang lainnya di luar kontrol kita, that's okay, tapi balik lagi on track dan disiplin lagi mengikuti program latihan yang ada, termasuk diet yang sudah direncanakan juga. Semakin kamu disiplin dengan program atau rencana yang sudah kamu siapkan untuk mencapai fitness journey-nya kamu, semakin cepat pula kamu berhasil dan bisa mencapai goal yang kamu inginkan. Itu dia informasi yang bisa aku share di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, please share ke teman-teman kamu, please share di social media kamu. Kalau kamu punya pertanyaan, saran, atau mungkin ide video yang bisa aku share, silahkan kamu boleh share di kolom komentar di bawah, nanti akan aku cek atau balas komentar kamu. Sampai ketemu di video yang akan datang and thank you for watching, bye!